Halo teman-teman, jadi hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 kardus hewan periharaan, tadi baru datang juga Tadi dikirimannya pakai gojek teman-teman Sekarang coba kita membuka aja, ini adalah hewan apa? Ini hewan apa? Dan ini hewan apa? Ada 1 kardus kecil yang nyempil atau nyelap Oke teman-teman, sekarang kita lanjut buka satu persatu untuk kardusnya Di sini ada kardus yang kecil, tadi sengaja aku taruh bawah Sekarang kita buka aja teman-teman di kardus yang paling kecil ini Di sini ada anakan musang pandan teman-teman Wow, lihat teman-teman, di sini ada 2 ekor anakan musang pandan Dan musang pandannya masih baby sekali teman-teman Wah, ini masih kecil-kecil sekali Di sini ada 1, ada 2 ekor baby atau anakan musang pandan Atau muspan Untuk jenis kelaminnya jantan Dan yang satunya lagi, coba kita cek Satunya lagi jantan teman-teman Jadi di sini ada 2 ekor anakan musang pandan jantan Sekarang kita coba buka lagi untuk kardus yang selanjutnya teman-teman Di sini ada 1 kardus yang lumayan cukup besar Kita buka pelan-pelan Tuh, ini lakbannya full Di sini ada anakan hamster winter white teman-teman Wow, winter white nya jenisnya jenis normal sebutannya Dan di sini ada 1 ekor argente teman-teman Lihat penampakannya Wow, sangat cantik-cantik sekali teman-teman Dan di sini ada banyak sekali anakan hamsternya Untuk jenis hamster ini, dia lebih lucu, lebih imut Pastinya lebih jinak dan kalem teman-teman Jadi kita pegang kayak gini, dia nggak agresif gitu Nah yang lainnya, lihat dia malah nyamperin tangan kita Untuk gigit-gigit, dia minta makan Karena tadi abis dia lalu perjalanan Jadi gigit-gigitin manja gitu Ini kayak geli-geli gitu ya Dia gigit-gigit geli kayak gitu teman-teman Jadi sangat lucu sekali, sangat lucu sekali Mereka nggak takut sama tangan kita Malah dia seneng nyamperin tangan kita Lihat yang ini, warnanya sangat cantik Mirip-mirip jenis Campbell sih Cuma ini warnanya lebih terang Coraknya lebih jelas Yang pasti ini lebih lucu juga teman-teman Dan ini juga paling banyak diminati Kenapa? Karena dia lebih kalem ya Lebih tenang Dan pastinya sangat lucu Lihat ya, kita kitik-kitik kayak gitu Ini lucu sekali teman-teman Warnanya ada variasi Biasanya disebut warna tiger Atau warna winter white normal Seperti ini teman-teman Kita kitik-kitik Wah lucu sekali Dan ini sangat empuk sekali teman-teman Di sini ada hamster winter white Kita lanjut lagi teman-teman Buka untuk yang selanjutnya Di sini ada kardus yang besar lagi Sekarang kita buka Di sini ada anakan Hamster lagi teman-teman Wah lihat di sini ada jenis hamster Campbell Ini adalah hamster yang gigit Dan di sini ada banyak sekali teman-teman Jenis hamster Campbell Ngitungnya males Soalnya agak banyak teman-teman Jenis ini gigi teman-teman Tapi ini sangat lucu Paling banyak diminati Dan paling banyak dibeli di sini teman-teman Kenapa? Karena harganya yang cukup relatif sangat murah Cukup 15.000 aja untuk satu ekornya teman-teman Dan di sini lihat Wah ini lucu-lucu sekali Kecil-kecil sekali Tapi biasanya dia tuh lebih agresif dan gigit Coba kita pegang teman-teman Dan ini belum gigit ya Biasanya tuh Dia kayak gitu teman-teman Dia lebih agresif Dan biasanya dia itu Kadang suka gigit teman-teman Tapi semuanya lucu-lucu Karena ini usianya baru satu bulanan Usia panen gitu ya Ada warna hitam juga Sangat lucu Hitamnya Sangat imut Lihat tuh Kita kitik-kitikin kayak gini Wah lucu sekali teman-teman Di sini ada hamster Campbell Normal Atau biasa disebut Campbell Polos Dan sekarang di sini ada dua kartus lagi teman-teman Sekarang kita coba Buka kartus yang sebelah sini Kita buka pelan-pelan Di sini ada hamster Winter White teman-teman Wow banyak sekali anakan hamster winter white-nya Dan ini betul-betul winter white Jadi putih kayak gini ya Warnanya Dan di sini ada satu ekor warna golden atau hybrid Wow cantik sekali teman-teman Satu ekor golden hybrid Dan ini matanya merah Sangat cantik sekali Warnanya kayak anakan ayam yang disepuh gitu ya Warnanya sangat cerah sekali Sangat cantik Dan pastinya sangat unik sekali teman-teman Di sini ada satu ekor golden atau winter white Matanya berum Untuk yang lainnya teman-teman Warnanya putih-putih semua Winter white peril sebutannya Ini sama seperti yang pertama tadi teman-teman Winter white Dan ini lihat ada yang warna golden atau hybrid Ini sangat lucu sekali Karena jarang-jarang sekali Dan ini mata merah Ini warnanya peril-peril gitu Sebutannya warna putih Winter white peril ya Dan lihat ini mata hitam Ini sangat lucu sekali Usianya hampir sama rata Semua usia panen Dan ini paling gemas Paling lucu Pokoknya ini paling jinak lah Paling kalem Paling anteng Mudah apa-apain juga Dia mediam aja Pasrah aja Lihat yang kecil ini teman-teman Tungguan kita ketik-ketikin kayak gitu Dia pasrah aja teman-teman Ini sangat lucu sekali Lihat Sangat imut Sangat lucu sekali Dan ini sangat empuk sekali Gemoy-gemoy ya Mirip-mirip squishy Tapi ini bukan squishy Teman-teman Ini sangat lucu Kita coba angkat Pelan-pelan teman-teman Dedenya Wah dia bangun ternyata Warnanya sangat cantik ya Kebanyakan warna abu-abunya Kayak gitu Dan ini perpaduannya Warna putih Oke teman-teman Disini ada beberapa ekor Anakan winter white peril Sekarang kita lanjut Buka lagi teman-teman Disini ada satu kartu lagi Yang terakhir Kita buka Dan disini ada anakan Wah ini belum kebuka nih kartuannya Disini ada anakan hamster Sirian teman-teman Wah warnanya sangat banyak sekali Jadi ciri asam tersirian Ini warnanya sangat banyak sekali Sangat cantik sekali teman-teman Ada warna hitam putih Ada warna black Ada warna coklat Pokoknya disini banyak sekali Untuk hamster parian jenis ini Memang warnanya sangat banyak sekali teman-teman Terutama warna yang coklat Campur putih seperti itu Itu sangat banyak sekali Lihat yang ini sampai terbalik-terbalik Wah sangat lucu sekali teman-teman Ini sepertinya Agak ngadu-ngadu gitu ya Tapi gak sih Dia mereka aman Disini ada warna agak kehitam Teman-teman Ada warna coklat Campur putih Ada warna abu Campur putih Rata-rata coklat Coraknya putih Dan ini adalah Salah satu hamster Yang sangat besar Ukurannya Dibandingkan Empat jenis yang lain Tadi teman-teman Untuk corak sendiri Sangat banyak sekali Warnanya sangat variasi Jadi memang Jenis ini Paling banyak diminati juga Karena coraknya Yang sangat banyak sekali Warna-warni Kayak gitu teman-teman Lihat yang ini Sangat lucu sekali Teman-teman Dia jatuh Dan ini bisa dipelihara sendiri Untuk jenis hamster sirian Beda sama hamster jenis lain Minimal 2 Biasanya Karena yang lain itu Koloni Kalau yang ini Soliter teman-teman Dia bisa hidup sendiri Karena di alamnya pun Mereka kadang suka sendiri Lihat ini Wah Sama semuanya Kalau lagi kayak gini Itu gemes banget Teman-teman Sangat gemoy sekali Sangat lucu Yang pastinya ini Empuk sekali teman-teman Lihat yang ini juga Wah Lucu-lucu Usianya sama sih Usia sama yang tadi Cuma memang ini Hamsternya lebih besar Jadi kelihatannya Memang lebih besar Teman-teman Lihat yang ini Wah lucu sekali Teman-teman Sangat empuk Sangat lucu Dan kita ketik-ketik Dia pasrah aja Diem aja Oke teman-teman Dan disini ada Hamster jenis Surya Dan seperti biasa Buat teman-teman Yang pengen adopsi Langsung aja Cek di deskripsi Dan terima kasih Telah menonton video ini Dan jangan lupa juga teman-teman Subscribe juga channel ini Dan salam Buong banyak hobi